Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Subhanakana in manana Inna ma'annam tana inna kantan alimun hakim Rabbi zidana inman Warazukna fahman Allahumma faqihna fiddin Kondan musannif wa nafa'nabihi Wabi'onumi fiddaraini amin Kali ini kita akan membahas tentang Al-libasu Mengenai pakaian Dan hukum menggunakan cincin Pada baris yang paling atas Wayuharimu anna rijali Lufsun hariri Wayuharimu dan diharamkan Anna rijali bagi laki-laki Lufsun hariri Yaitu mengenakan Sutra Pakaian sutra Yang terbuat dari sutra Kemudian Potahotumu bizahabi Kemudian diharamkan juga bagi laki-laki Mengenakan Cincin Dari emas Yang terbuat dari emas Wayuhilulin nisai Berbeda dengan wanita Kalau wanita Hukumnya diperbolehkan Menggunakan sutra Dan Menggunakan cincin Yang terbuat dari emas Masa sedikit Maupun banyak Hukumnya sama Yaitu haram Bagi laki-laki Dan jika sebagian pakaian Yang terbuat dari sutra tersebut Wabaduhukotnan Aukukotnan Atau sebagian Daripada pakaian sutranya itu Terbuat dari katun Artinya Pakaiannya itu Enggak murni Seluruhnya itu Terbuat dari sutra Yang sebagiannya itu Terbuat dari katun Jazza lupsuhu Maka diperbolehkan Untuk menggunakan Pakaian sutra tersebut Bagi laki-laki Malam yakun ibris Malam yakun ibris Samu goliban Selama Kadar daripada Sutranya tersebut Goliban Yaitu Melebihi daripada Bahan katunnya Jadi kalau misal Bahan katunnya 70% Terus kemudian Bahan sutranya itu Cuma 30% Maka diperbolehkan Berbeda Ketika bahan sutranya itu Yang lebih dominan Bahan sutra yang dia kenakan itu 70% Atau 80% Sedangkan bahan katunnya itu Cuma 20% Atau 30% Maka ini Tidak diperbolehkan Artinya hukumnya haram Digunakan untuk Laki-laki Berbeda hukumnya Ketika yang menggunakan itu Perempuan Maka perempuan Tidak diharamkan Menggunakan Pakaian yang terbuat dari sutra Dan Menggunakan Cincin Yang terbuat dari emas Laki-laki Tidak ada toleransi Menggunakan Cicin emas Baik itu Kadar emasnya sedikit Maupun banyak Tetap hukumnya sama Yaitu hukumnya haram Ya singkat aja ini Pembahasannya Mudah-mudahan Bermanfaat Kurang lebihnya Saya mohon maaf Terima kasih telah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton